Ada seorang ibu yang memetik jagung di sini, jagungnya itu buah ya, pas masuk ke dalam, keluar-keluar di daerah Ciburang, kecamatan Cijati. Diperkirakan ibu-ibu itu pikirannya itu serasa sehari, pas keluar Ciburang serasa sehari, bahkan jagungnya itu masih seger. Tapi di sini, keluarga Desa Pegerman itu, keluarganya itu sudah kehilangan, bahkan di sini itu kehilangan sudah sampai 3 bulan. 3 bulan. Ini, saya lihat ya, saya akan inginis di sini. Hai guys, pada kesempatan ini, kita akan menempuh perjalanan ke-2, Syekh Abdul Kahfi. Yuk, ikutin. Ayo guys, kita ikutin perjalanan kita ke gunung. Itu bisa naik, nah. Hai guys. Sekarang kita lagi di jalan bersama tim Radak Cianjur dan teman-teman yang memandu kita untuk naik dulu. Sekitar 15 orang ya, ini semuanya. Mantap ya, Pak ya. Mantap. Mantap. Oke guys, kita sudah sampai di tempat. Pak. Nah, kita akan berjalanan kita akan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Walaupun cuaca sedang gerimis, tapi tidak menurutkan tim kami untuk menuju ke tempat. Kali ini, tim Radar Cianjur berkesempatan datang ke Goa Ashabul Kahbi yang menjadi salah satu tempat mistis di wilayah kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan. Di perjalanan ini, kami dipandu sekitar 27 warga setempat untuk sampai ke lokasi. Selama dalam perjalanan, tim dari Radar Cianjur maupun pemandu sering terjatuh, maklum jalan yang dilalui cukup licin. Dan disanalah tujuan kita. Sekitar satu jam perjalanan, kita melewati perkebunan milik warga, dan setelah melewati perkebunan warga, tim dari desa Pagermanah terpaksa harus membuat jalan dadakan untuk dilewati, karena untuk menuju Goa belum ada jalan. Rencananya pemerintah desa akan membangun akses menuju lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! di puncak gunung Subang disinilah tempat pemakaman almarhum Sheikh Ashabul Kahpi dan ini sebelah sini adalah keturunan-keturunan dari makam almarhum dan disebelah sana yuk kita lihat makam sebelah sini pemakamannya kebetulan sedang tawasul tim dari pagar mana tempat pemakaman ini pun terdapat dua tempat berwudu yang satu untuk pria dan yang satu lagi untuk wanita selamat menikmati selesai dengan semuanya kita beranjak pulang dan disuguhi pemandangan yang sangat indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati